Oke si anak buahnya ini berkata Ahuh dibunuh dengan sebuah pedang Tanpa perlawanan katanya dia berlutut ya Hingga mau bersebut Kemudian si pangeran itu berkata Sampah Kamu tidak bisa melawannya Kata si pangeran ya Kemudian kalau begitu Pangeran ini Tidak perlu untuk menahan diri katanya Dia sepertinya percaya diri ya si pangeran ini ya Kemudian di luar Tidak ada seorang pun kata si cewek ini Tidak ada seorang pun Sepertinya saat ada sesuatu yang salah Ini terlalu sepi Hanya dia melanjutkan si cewek ini ya Kemudian Lian berkata Akhirnya sampai pada poin ini Sampai Dia menggunakan Mau menggunakan pedangnya ya Kemudian di Lian Ternyata ada di atas ya Si crown free Ada di atas itu Lian katanya Kemudian mereka berdua menoleh Kemudian disini Ada archer ya Bersiap-siap untuk kemana Ada yang pakai masker Ada yang tidak Makanya agak sama semua ya Jangan melawan Aku akan Apa namanya Meninggalkanmu seluruh tubuhmu Katanya Kata si pangeran ini ya Kemudian Silihan Membentangkan pedangnya Aku akan memberimu Satu kesempatan terakhir Untuk membiarkan Emperor keluar Untuk bertemu aku Jadi akhirnya Si Lian sudah Ada di Istana ya Dia sudah Ada di Istana Dia Ingin menentang Si kaisar itu Apakah nanti akan dibunuh Oleh Lian Ataukah tidak Kita nantikan selanjutnya ya Keras kepala Aku akan menghitung Sampai tiga Kata si Pak mahkota ini ya Pangeran mahkota Pangeran kamu berani Aku menentahkanmu Untuk membuat orang-orang mundur Kata si cewek ini ya Cewek ini adalah Putri Tertua Tapi si pangeran mahkota ini Berkata Putri tertua Apa kamu Apakah kamu Worthi Order me Apakah layak Untuk Memerintahkanku Karena kamu memilih Untuk bersama dengan Lian Kamu akan dibunuh Bersamanya Kemudian Kemudian Si siapa ini Aku menyelamatkanmu Dan ayah Kata si si siapa ini Si eldest princess ya Hanya jog Hari ini Crownpin Akan menang Mengapa butuh Kamu mengapa butuh kamu need you to save me jadi aku akan menang kata si crown print tiga shoot the arus atau tembakan panahnya kemudian panah itu ditembakkan kepada lian crown prince kamu sangat jahat kata si eldest princess seven brothers hati hati katanya iya mereka sudah dipanah kemudian setelah beberapa saat panahnya sudah mencapai ya sudah mereka berdua sudah ditutupi panah itu pasti tidak akan survive ya tidak akan bertahan hidup katanya crown prince lian tidak di shoot into head keok keok telah di fell of flesh katanya sudah menjadi daging daging katanya jadi di bagian kedua ini lian diserang dengan panah oleh si crown prince ya apakah lian masih bisa bertahan hidup ataukah tidak kita lihat selanjutnya oke di selanjutnya ini si crown prince berkata ini disebut self cari mati katanya jadi soldier pasukan pasukan itu adalah archer yang sangat hebat tetap tidak tetapapun kuatnya lian tidak akan bisa mengalahkan semua arus katanya ayo datang cari lian bodi lian aku ingin membawanya kepada ayahku katanya kemudian ada suara tidak perlu kemudian si crown prince terkejut siapa terkejut ya as knowing li bertanya dengan jelas kemudian apa itu namanya panah-panah tadi itu menjadi hancur ya dan banyak pasukan itu apa dari angin itu terperentang ya aku mengecewakanmu kata lian mereka berdua tidak terluka sedikitpun ya panahnya itu tidak terluka lian kamu mengapa kamu baik-baik saja katanya kemudian lian berkata karena aku ingin kamu tahu apa yang dimaksud dengan truly self infected jadi yang cari mati sendiri itu apa tolong aku katanya si crown prince minta tolong ya jadi ternyata si lian bisa selamat teman-teman bisa selamat dari serangan pedang tersebut nah sekarang si lian ini akan apa namanya itu akan menyerang akan menyerang si crown prince apakah terhasil lian tapi biasanya ya kalau sepertinya akan ada yang menyelamatkan si crown prince itu tapi kita lihat dulu kita lihat dulu teman-teman apakah berhasil ataukah tidak oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya ya